Berdengung Asteris Mata linsuan berubah menjadi emas dengan rune misterius yang berputar di sekitarnya. Pada saat yang sama, sepasang mata emas muncul di langit di belakangnya. Itu seperti dewa dengan kekuatan yang mengerikan. Apa itu? Kedua orang suci kecil itu terkejut dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Sepasang mata itu terlalu menakutkan. Begitu mata emas itu muncul, mereka seperti mata dewa, menerangi sembilan langit dan sepuluh bumi. Itu bertabrakan dengan raungan Golden Crow. Di langit, hantu gagak emas yang besar bertabrakan dengan mata seorang dewa, menghasilkan pekikan yang keras. Mata sang dewa memancarkan cahaya keemasan yang mengerikan, menembus hantu gagak emas. Dengan suara ratapan, Golden Crow berubah menjadi energi dan meledak. Golden Crow Small Saint mundur dua langkah dan memuntahkan setegup darah. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Ini tidak mungkin. Bagaimana kau bisa menghancurkan skill pamungkasku? Tidak ada yang mustahil. Sudah saatnya saya mengantar Anda. Linsuan mendengus dan tombak hitam muncul di tangannya. Tombak besar kehancuran itu hitam tak tertandingi, seolah-olah dapat melahap jiwa seseorang. Membunuh. Ia bagaikan Raja Barbar yang tak tertandingi. Tombak penghancur besar menari-nari di udara, mencabik-cabik langit dan bumi. Meskipun keduanya adalah senjata suci, tombak penghancur besar dan pedang tak tertandingi berbeda. Setidaknya, aura pada keduanya benar-benar berbeda. Tombak hitam itu membawa niat membunuh tak terbatas yang membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Asteris enga asteris. Separuh tubuh Golden Crow Small Saint hancur hanya dengan satu serangan. Pada saat yang sama, separuh langit dan bumi hancur. Brengsek. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Wajah Santo kecil gagak emas menjadi sangat buruk rupa. Dia segera mundur dan tubuhnya pulih dengan cepat. Sebelumnya, dia masih sombong dan mengira bisa mengalahkan lawannya di level yang sama. Sekarang, tampaknya meskipun level kultifasinya lebih tinggi dari lawannya, dia mungkin tidak bisa mengalahkannya. Brengsek. Golden Crow Small Saint menggertakkan giginya. Dia tidak membawa senjata suci apapun karena dia merasa tidak membutuhkannya. Namun, masih ada senjata suci di sini. Itu adalah senjata yang tertinggal di kota iblis dan dia telah mengambilnya dengan paksa. Asteris dentang. Pada serangan berikutnya, dia menangkis tombak hitam itu. Ketika keduanya bertabrakan, terdengar bunyi dentang yang keras, menghancurkan sembilan langit dan sepuluh bumi. Ekspresi linsuan dingin saat dia terus menyerang. Dia seperti naga hitam yang menukik ke bawah. Golden Crow Small Sage berusaha sekuat tenaga untuk membela diri. Namun, ia tetap terdorong mundur. Akhirnya, pedang panjang di tangannya terlempar dan salah satu lengannya terpotong. Sialan, apa tombak hitam ini? Mengapa rasanya lebih mengerikan daripada pedang tak tertandingi? Di kejauhan, kedua orang suci kecil yang misterius itu merasakan kulit kepala mereka mati rasa karena mereka merasakan oh raki orang suci itu terlalu tidak biasa. Pada saat ini, linsuan benar-benar seperti orang suci pembunuh saat ia menyerang dengan agresif. Ah! Golden Crow Small Sage juga marah. Dia membakar garis keturunannya dalam upaya untuk menembus batas kemampuannya untuk melawan linsuan. Kekuatannya meningkat sekali lagi, dan tampaknya dia akan menerobos ke lapisan surgawi kelima. Dia melayang ke angkasa dan melawan linsuan. Keduanya bertabrakan. Kehampaan yang tak berujung itu hancur, seolah-olah matahari terbelah satu demi satu. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Darah orang suci berceceran di mana-mana saat bulu-bulu emas berjatuhan dari langit. Itu semua milik orang suci kecil gagak emas. Linsuan juga terluka, ada darah di sudut mulutnya. Kita harus mengakui bahwa Golden Crow Small Sage sangat menakutkan ketika dia mengamuk. Namun, Lin Fan pasti akan mati kali ini. Membunuh. Bulu-bulu yang jatuh dari langit terbakar terus-menerus, berubah menjadi pedang dewa yang menyala-nyala yang terbang ke arah linsuan, membakar seluruh langit. Tombak panjang, Stellar Transposition, membalikan arah bulu dewa dan terbang menuju Golden Crow Small Sage. Linsuan juga menggunakan semua kemampuannya untuk bertarung melawan Golden Crow Small Sage. Tombak panjang itu menembus tubuh Golden Crow Small Sage, dan salah satu tangannya mencengkram salah satu sayap Golden Crow Small Sage. Pada saat yang sama, dia menyerahkan tombak penghancur besar dan menyerang dengan tangannya yang lain. Sialan, beraninya kau. Golden Crow Small Sage merasa takut. Dia tidak ingin Lin Fan mencengkram sayapnya karena dia tidak akan bisa melepaskan diri. Namun, Lin Fan juga meraih sayapnya dengan tangannya yang lain. Linsuan meraung ke langit bagaikan penguasa yang tak tertandingi. Dengan satu serangan, Golden Crow Small Sage dan Living Holy Sage terbelah menjadi dua bagian. Darah suci berceceran di tanah, menyebabkan tanah amblas dan kehampaan hancur. Dua bagian tubuh Golden Crow Small Sage berjuang untuk sembuh, tetapi Lin Fan memuntahkan kipedang berbentuk naga yang tak berujung, menghancurkan luka-luka itu. Kipedang itu begitu kuat sehingga si bijak kecil gagak emas tidak dapat menyembuhkan lukanya dalam waktu singkat. Apakah dia tercabik-cabik? Kedua orang suci kecil misterius yang menonton dari jauh tercengang. Itu adalah Golden Crow Small Sage. Seberapa mengerikan itu, bahkan jika mereka berdua bekerja sama, mereka mungkin tidak akan mampu menahannya. Kini, Golden Crow Small Sage telah dirobek menjadi dua oleh Lin Fan. Apakah pemuda ini sudah sedemikian menakutkannya? Tidak, saya abadi dan tidak bisa dihancurkan. Si bijak kecil gagak emas tidak dapat menyembuhkan luka-lukanya, tetapi tanda-tanda misterius muncul lagi dalam garis keturunannya. Itulah kekuatan garis keturunannya. Dia memanggil bayangan leluhur tua dan berhasil menyatukan dua bagian tubuhnya. Kau tak bisa membunuhku. Aku tak sebanding dengan sampah-sampah itu. Si bijak kecil gagak emas berdiri dalam kehampaan, ekspresinya amat dingin. Aku tidak pernah menyangka akan sampai ke tahap ini. Namun, aku pasti akan membunuhmu. Leluhur tua, silakan turun. Darah Golden Crow Small Sage berubah menjadi hukum-hukum mengerikan yang melayang di antara langit dan bumi. Sepertinya dia sedang melakukan suatu ritual kuno. Seperti yang diharapkan, separuh darah di tubuhnya mengalir keluar dan membentuk sebuah altar emas. Aura itu menjadi semakin agung. Di atas sembilan langit, seberkas cahaya menerobos kehampaan. Sepertinya sosok misterius akan turun. Itu adalah teknik pemanggilan. Lin Suan terkejut. Dulu dia bisa memanggil roh-roh kepahlawanan kuno antara langit dan bumi. Tampaknya si petapa kecil gagak emas akan memanggil leluhur tuanya. Dia tidak akan membiarkan pihak lain berhasil. Tombak besar kehancuran menembakkan kipedang besar berbentuk naga hitam yang membubung ke angkasa, mencoba mencabik-cabik bayangan gagak emas. Namun ada kekuatan misterius yang menghentikannya. Tidak ada gunanya. Ekspresi golden crow small sage dingin. Kamu tidak bisa menghancurkannya. Tunggu saja. Saat aku memiliki kekuatan terkuat, aku akan menyiksamu sampai mati. Anda pernah mengatakan ini sebelumnya, tetapi Anda tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Apakah Anda pikir Anda dapat melakukannya dengan kekuatan leluhur tua Anda? Terlalu naif. Aku tidak peduli apakah kau seorang leluhur atau junior. Aku akan memusnahkan seluruh klan golden crow milikmu. Lin Suan mendengus dingin. Bayangan pedang hijau melesat keluar dari tubuhnya dan menebas ke depan. Tidak ada gunanya. Golden crow small sage meremehkan. Bahkan jika small saint lain menggunakan artefak saint, mereka tidak akan mampu menghancurkan bayangan yang kupanggil. Kecuali jika penguasa surgawi datang. Engah. Mengaum. Cahaya pedang menyala, membelah kekosongan menjadi dua. Raungan yang sangat marah yang tampaknya telah melampaui ruang dan waktu terdengar. Bagaimana ini mungkin? Golden crow small sage tercengang. Ia menemukan bahwa bayangan yang ia panggil sebenarnya terbelah dua. Sialan? Bagaimana ini mungkin? Dia tercengang. Dia baru saja mengatakan bahwa bahkan seorang saint kecil pun tidak dapat melakukannya. Bagaimana mungkin seorang saint sejati dari alam surgawi ketiga dapat melakukannya? Berdengung. Berdengung. Bayangan pedang berbentuk naga cian menyerang beberapa kali lagi dan menghancurkan hantu leluhur itu sepenuhnya. Cahaya kemasan yang memenuhi langit menghilang. Darah kemasan golden crow small sage terbakar habis. Sialan? Kok bisa gagal? Dia benar-benar gila. Dia telah menggunakan setengah dari saint fate-nya untuk memanggil bayangan itu, tetapi bayangan itu menghilang tanpa jejak bahkan sebelum sempat menunjukkan kekuatannya. 3752. Berlari. Golden crow small sage segera melarikan diri. Dia tidak punya pilihan lain. Dia sudah mengeluarkan kemampuan terkuatnya, tetapi dia tetap tidak bisa mengalahkan lawannya. Kecuali dia mendapatkan kembali kultifasi small saint-nya, dia tidak akan mampu mengalahkan lawannya. Bagaimana mungkin Lin Suan membiarkan pihak lain melarikan diri? Dia dengan cepat menyerbu. Serangannya berani dan kuat, dan kekuatannya semakin kuat. Keduanya bertarung dengan sengit. Pada akhirnya, golden crow small sage meledak beberapa kali. Akhirnya, jiwanya hancur. Ada juga beberapa retakan di tubuh Lin Suan, yang disebabkan oleh serangan balik lawannya. Akan tetapi, luka-luka itu tidak fatal. Tubuhnya berlumuran darah. Sebagian darahnya adalah darahnya sendiri, tetapi sebagian besar darah milik golden crow small sage. Mayat besar itu mendarat di tanah, memperlihatkan wujud aslinya. Itu adalah binatang iblis yang lebih besar dari istana. Ada banyak retakan di tubuhnya. Silang-silangnya retakan itu mengejutkan. Besar sekali. Aku pasti bisa makan sampai kenyang kali ini. Lin Suan tersenyum. Kata-kata itu bagaikan guntur di telinga kedua sosok misterius itu, menyebabkan mereka gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Berlari. Keduanya meraung. Salah satu dari mereka meledakan tubuhnya, menghancurkan serangan mutiara fiksasi pikiran dan berubah menjadi aliran cahaya untuk melarikan diri. Kamu ingin lari. Mata Lin Suan memancarkan cahaya yang menakutkan. Gelombang suara Jade City Day dipancarkan. Pada saat yang sama, dia mengulurkan telapak tangannya. Sebuah tangan besar yang menutupi langit menghentikan mereka berdua. Kultivasi mereka berdua juga ditekan. Mereka tidak berani bertarung secara langsung. Mereka hanya bisa menghindar dengan cepat. Lin Suan mengejar salah satu dari mereka dengan sekuat tenaga. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri. Tak lama kemudian, dia berhasil menyusul orang itu. Pertarungan berlanjut. Tubuhnya terkoyak. Jiwanya ingin melarikan diri, tetapi Lin Suan menggunakan kabut kematian untuk menyelimutinya, menghilangkan vitalitasnya. Saya membencinya. Orang itu berteriak. Ki hitam di tubuhnya menghilang. Menampakkan wajah pucat. Itu kamu. Lin Suan tercengang. Bagaimana mungkin itu dia? Dia menemukan bahwa dia mengenal orang ini. Dia adalah lelaki tua yang dilelang pada siang hari. Dia dari Istana Iblis. Wajah Lin Suan tampak sangat muram. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan misterius itu adalah Istana Iblis. Sialan. Apa yang terjadi? Mengapa Istana Iblis menyerangnya? Dia tidak pernah memprovokasi Istana Iblis sebelumnya. Dia menatap orang terakhir. Katakan padaku apa yang kau ketahui. Mengapa kau datang untuk membunuhku? Aku bisa memberimu kematian yang cepat. Huff. Anda tidak akan pernah tahu. Wajah si kecil suci yang terakhir sangatlah dingin. Tiba-tiba, seberkas niat membunuh yang sangat dingin meledak dari matanya. Meledak. Orang itu benar-benar meledakan artefak suci itu. Suara gemuruh yang mengerikan terdengar, dan susunannya berfluktuasi. Akhirnya, sebuah retakan terbuka. Wajah si kecil kudus berseri-seri karena kegembiraan saat ia bersiap pergi. Tidak bagus. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Dia tidak menyangka pihak lain memiliki trik seperti itu. Jika pihak lain melarikan diri, itu akan merepotkan. Rahasianya akan terbongkar. Dia takut akan ada lebih banyak ahli yang datang untuk membunuhnya. Hari ini, dia mampu memasang perangkap ini karena dia punya inisiatif. Lain kali, orang-orang ini tidak akan terjebak semudah itu. Membayangkan saja diburu oleh belasan Little Saint sudah cukup membuatnya sakit kepala. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah membiarkan pihak lainnya pergi. Mau kemana? Lin Suan meraung. Jiwa pedang naga agung melesat keluar dari tubuhnya, berubah menjadi aliran cahaya, dan membubung ke angkasa. Si kecil suci merasakan teror itu. Ia tidak berani menghadapinya secara langsung dan segera melarikan diri. Namun, kekuatan jiwa pedang naga agung terlalu kuat. Cahaya pedang yang mengerikan menyelimutinya. Enyah! Orang suci kecil itu meraung. Dia merasakan bahwa basis kultifasinya pulih dengan cepat. Sekarang, basis kultifasinya telah mencapai lapisan surgawi kelima. Oleh karena itu, dia menepukkan telapak tangannya ke arah bayangan pedang berbentuk naga. Dengan sekali hembusan, telapak tangannya putus dan darah muncrat keluar. Sial! Ini tidak cukup. Ini harus lebih parah lagi. Si Saint kecil meraung dengan gila. Asalkan susunannya hancur total, dia akan bisa meninggalkan tempat ini. Gunung hitam. Lin Suan menggeram. Black Mountain berkata, tidak, ledakan artefak suci terlalu kuat. Susunannya tidak berguna. Namun, aku tidak akan membiarkan dia lolos. Sambil berbicara, dia mengendalikan pagoda bijak agung dan menghancurkannya. Orang suci kecil sangat gembira. Sebentar lagi, ia akan dapat pulih ke alam orang suci kecil. Namun, pada saat ini, sebuah pagoda jatuh dari langit. Dengan suara keras, benda itu menghantamnya. Tubuhnya jatuh, mencakar kekosongan. Organ-organ dalamnya hancur total. Tidak ada bagian tubuhnya yang utuh. Tidak, sialan, benda apa ini? Ini adalah artefak sein kelas matahari. Dia berteriak ngeri. Memang, jika itu adalah artefak suci kelas bulan, tidak akan mampu menyebabkan begitu banyak kerusakan padanya. Sialan, pihak lain sering memiliki artefak suci seperti itu. Sungguh tidak bisa dipercaya. Mengapa kamu tidak lari? Lin Suan mencibir, memegang tombak besar kehancuran, dan bergegas maju. Si kecil suci menjerit dengan gila. Pada saat yang sama, raungan naga datang dari tanah hitam. Lin Suan sangat gembira. Ruzilong masih hidup. Benar saja, pada saat berikutnya, sebuah cahaya menyambar dan berubah menjadi bayangan naga, meraung ke langit. Raungan naga mengguncang sembilan langit. Bagaimana ini mungkin? Kamu masih hidup. Si orang suci kecil tercengang saat melihat naga merah. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Bukankah pihak lain sudah mati? Kurang ajar kau. Beraninya kau berkomplot melawan Benhuang. Benhuang akan membunuhmu. Setelah naga merah keluar, ia mengayunkan cakar naganya dan langsung menghancurkan kepala si suci kecil. Kemudian, ia mulai menyerang dengan ganas. Basis kultifasi Little Saint ditekan lagi, jadi dia berada dalam kondisi yang menyedihkan saat ini. Pada akhirnya, dia dipukuli sampai mati oleh naga merah berkali-kali. Luar biasa. Naga merah meraung, matanya dipenuhi amarah yang mengerikan. Jelas, ia mengenal lelaki tua itu, dan tampaknya kebencian di antara mereka tidaklah kecil. Kamu baik-baik saja. Dan mengapa kamu ada di dalam kotak itu? Lin Suan bertanya. Ini sangat rumit. Wah, aku harus berterima kasih padamu karena telah membangkitkanku. Suhu naga merah. Apakah di sini aman? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak aman. Kita baru saja membunuh 10 orang suci kecil. Mungkin akan menimbulkan kehebohan besar. Kita tinggalkan tempat ini dulu. Black Mountain juga mengapung keluar. Mereka bertiga berdiskusi sebentar lalu pergi. Akan tetapi, sebelum mereka pergi, Lin Suan juga menyimpan mayat si suci kecil dari klan gagak emas. Dia tidak akan menyianyiakan makanan lezat seperti itu. Sejak saat itu, kota iblis jahat ditakdirkan untuk tidak damai. Para ahli dari klan hujan dan orang-orang dari bintang penyegel roh menunggu bersama. Huff, anak itu seharusnya sudah mati kali ini, kan? Itu sudah pasti. Kami mengirim tiga little saint untuk membunuhnya bersama-sama. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Akhirnya, bencana besar berhasil dieliminasi. Secerca harapan muncul di mata di Ling. Selama orang tersebut meninggal, ia dapat terus menjalani kehidupan tanpa beban. Yu Siki juga menghela nafas lega. Akhirnya, dia bisa membalaskan dendam kakaknya. Lei Sen Cheng dan penduduk kota iblis mencibir. Jin Hai dari suku gagak emas berdiri di luar rumah besar itu. Matanya menatap dingin ke bawah. Meskipun klan gagak emas telah mengirim seorang ahli kali ini, itu sudah cukup. Ia memperkirakan bahwa ia dapat menyiksa bocah itu sampai mati dengan mengangkat tangannya sedikit. Putra iblis jahat. Seorang pria iblis yang tidak terlihat seperti manusia. Dia duduk di aula utama, mengetuk kekosongan dengan jarinya, mengirimkan gelombang berirama. Di depannya berdiri banyak ahli istana iblis. Tuhan muda, jangan khawatir. Orang-orang kami pasti akan membawa kembali mayat naga itu. Ya, kami tidak menduga ada naga itu di dalam kotak. Bukankah dia mati dalam kabut kematian? 3.753 Tiba-tiba, sebuah ledakan dahsyat terdengar, dan malam tiba-tiba menjadi terang. Semua orang di kota iblis jahat mengangkat kepala mereka. Apa yang telah terjadi? Mereka tercengang. Betapa dahsyatnya kekuatan itu. Mereka mencoba bergerak maju, ingin menyelidiki, tetapi mereka terlempar oleh kekuatan ini. Terutama Jin Hai, yang melihat ke bawah dari atas, tetapi ketika dia melihat kekuatan ini, dia berbalik dan melarikan diri. Apa yang sedang terjadi? Ledakan besar itu membuat semua orang tercengang. Mata klan Rain, D-Link, dan yang lainnya berbinar. Suara itu berasal dari arah itu. Itu datangnya dari arah anak itu. Tampaknya pertempuran telah berakhir. Anak itu mungkin telah ditangkap. Kemungkinan besar dia terbunuh. Huff. Ayo kita pergi dan lihat. Sosok mereka berkedip, dan mereka bergegas ke arah itu. Kota seribu iblis, Lei Sen Cheng juga melakukan hal yang sama. Putra iblis juga menyipitkan matanya. Apakah ada hasilnya? Ayo, kita pergi dan lihat. Bawa naga itu kembali. Anak itu harus dibunuh. Berita itu tidak boleh bocor. Pusat-pusat kekuatan dari faksi-faksi utama bergerak satu demi satu, bergegas menuju ke rumah besar itu. Namun, mereka sama seperti Jin Hai. Begitu mereka mendekat, mereka segera pergi. Alasannya adalah karena kekuatan itu benar-benar terlalu dahsyat. Kekuatan macam apa itu? Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Bagaimana anak itu bisa melepaskan kekuatan sebesar itu? Tampaknya artefak suci itu telah meledak. Anak itu mungkin hanya tahu bahwa dia akan mati dan ingin menghancurkan segalanya. Seseorang mencibir. Tidak peduli apapun, pihak lain akhirnya mati. Di antara mereka, Di Ling, Yusiki, Lei Chong, Su Yue, dan yang lainnya semuanya menghela nafas lega. Jika pihak lain masih hidup, itu akan menjadi mimpi buruk bagi mereka. Jin Hai juga mencibir. Apakah pihak lain akhirnya mati? Itu hebat. Namun, pada saat ini, terdengar auman naga dari cahaya, bergema melalui sembilan langit dan sepuluh bumi. Semua orang menjadi gila. Itu suara naga. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada suara naga? Mungkinkah orang-orang dari klan naga telah mengambil tindakan? Orang-orang ini tercengang. Adapun orang-orang di istana iblis, wajah mereka berubah. Mungkinkah naga itu masih hidup? Wajah mereka langsung menjadi gelap. Anak iblis itu bahkan lebih serius, memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Dia bahkan secara pribadi bergegas ke sana. Orang-orang dari istana awan putih juga datang. Tuan muda istana awan putih, kepala balaikun, Baishi, dan yang lainnya berdiri di kehampaan, melihat kekejauhan. Itu adalah kediaman Lin Gongsi. Si ular putih berteriak kaget dan ingin maju terus. Akan tetapi, dia dihentikan oleh Pond Master. Jangan gegabuh. Meskipun penguasa kuntang mengatakan ini, ekspresinya juga tidak bagus. Tampaknya dia telah meremehkan tekad orang-orang ini. Siapa yang mengira orang-orang ini akan bergerak pada malam pertama? Dan dari penampilannya, itu luar biasa intens. Kita tunggu saja sampai energi kekerasan itu hilang, baru kita lanjut. Akhirnya, cahaya yang memenuhi langit menghilang, dan energi mengerikan itu perlahan melemah. Pada akhirnya, semuanya kembali sunyi. Baiklah, kita bisa membahasnya sekarang. Bibir Jin Hai melengkung membentuk senyum saat dia melangkah maju. Para ahli dari kota Dewa Petir dan kota Iblis Segudang pun sama. Para ahli dari klan hujan dan bintang penyegel roh juga mengikutinya. Anak Iblis dan para tetua istana Iblis bahkan lebih tidak sabar. Mereka ingin melihat apakah naga itu masih hidup. Tuan Mudabai Yin juga berkata bahwa kita harus pergi dan melihatnya. Dia melambaikan tangannya dan terbang maju bersama anak buahnya. Ular putih sangat bimbang. Dia benar-benar tidak ingin pergi karena dia takut melihat mayat linsuan. Pada akhirnya, dia tetap maju. Apapun yang terjadi, dia menginginkan hasil. Ketika orang-orang ini tiba di langit di atas kediaman, mereka semua mengerutkan kening. Bau darah yang sangat menyengat. Mereka merasa sangat tidak enak. Pada saat yang sama, mereka mendapati seluruh tempat tinggalnya hancur tak dapat dikenali lagi. Ada sebuah lubang tak berujung di tanah, begitu dalam sehingga mereka tidak bisa melihat dasarnya. Bangunan dan pavilion di dalamnya semuanya berubah menjadi abu. Ada juga banyak retakan besar di kehampaan itu. Jelas, pertempuran hebat telah terjadi di sini. Terlebih lagi, itu adalah pertempuran yang sangat intens. Apa yang terjadi? Seharusnya tidak. Kita bertiga adalah Little Shane. Bukankah anak itu harus segera dibunuh? Bagaimana bisa terjadi pertempuran hebat? Diling dan yang lainnya sangat bingung. Mungkinkah ada kecelakaan? Mustahil. Seorang tetua klan hujan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah. Mungkin itu adalah kota setan segudang dan klan gagak emas. Dia menduga bahwa kota Dewa Petir juga telah mengirim para ahli. Mereka semua memperebutkan mayat naga itu. Pertempuran besar ini mungkin terjadi karena mereka. Lupakan saja. Kita cari mayat anak itu dulu. Aku harus melihatnya mati dengan mata kepalaku sendiri. Diling menggertakan giginya. Semua orang mencari mayat itu. Yang lainnya juga mendarat. Namun tak lama kemudian, mereka berteriak. Tidak, warga klan hujan berteriak karena menemukan mayat kering. Mayat kering itu dihisap hingga kering, tetapi pakaian dan liontin giyok di tubuhnya menunjukkan bahwa ia adalah sesepuh klan hujan. Little Shane milik klan hujan telah mati. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Bagaimana mungkin, Diling berteriak karena mereka juga menemukan dua orang suci kecil di bintang penyegel roh juga telah mati. Lebih jauh lagi, mereka dihisap hingga kering. Tiga orang suci kecil tergeletak di sana, yang membuat kulit kepala mereka geli. Siapakah dia? Siapa yang membunuh orang tua kita? Mereka berteriak dengan gila. Yang lainnya tak tertandingi keterkejutannya. Apa yang terjadi? Dua Little Science meninggal. Siapa yang melakukannya? Orang-orang dari kota Dewa Petir dan kota setan ribuan mendengus dingin. Seperti yang diduga, klan kecil tidak berguna. Mereka segera mencari mayat naga itu. Pada saat yang sama, Jin Hai juga melihat sekeliling. Tak lama kemudian, seseorang berteriak lagi. Tidak, sialan. Tetua, bangunlah. Kau pasti sudah mati. Kali ini, giliran warga kota Dewa Petir yang berteriak karena menemukan mayat kedua orang suci kecil mereka. Satu lagi orang suci kecil meninggal. Selain itu, dia adalah ahli dari kota Dewa Petir. Orang-orang di sekitar merasakan kulit kepala mereka geli. Siapakah itu? Apakah hal itu dilakukan oleh orang-orang dari Myriad Demon City? Orang-orang di kota Dewa Petir menatap orang-orang di kota Iblis Segudang. Orang-orang di Myriad Demon City mencibir. Kalian tidak sebaik kami. Bagaimana kalian bisa menyalahkan kami? Namun tak lama kemudian, mereka tak dapat tertawa lagi karena menyadari bahwa orang tua mereka telah meninggal dengan sangat menyedihkan. Mereka semua hancur. Jelas, mereka telah mengalami berbagai macam penyiksaan. Tidak, brengsek, saya tidak percaya. Orang-orang di kota setan ribuan sebelumnya bersikap puas diri, tetapi sekarang wajah mereka sangat buruk rupa. Penonton di sekitarnya tercengang. Ya Tuhan, siapa dia? Ini terlalu mengerikan. Sekarang, berapa banyak orang suci kecil yang telah meninggal? Jumlahnya ada tujuh. Wajah putra Iblis itu sangat dingin. Cepat, temukan anak itu dan naga itu. Juga, di mana orang-orang kita? Mereka segera mencari, dan sesaat kemudian, seseorang pingsan. Tuhan muda, orang-orang kita juga terbunuh. Tak lama kemudian, mereka menemukan dua mayat. Mereka adalah dua orang suci kecil dari istana Iblis. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Orang-orang di istana Iblis juga sudah mati. Astaga, berapa banyak orang yang datang ke sini. Di mana Lin Gongsi, ular putih berteriak. Dia melihat sekeliling tetapi tidak dapat menemukannya. Dia hampir pingsan. Mungkinkah jiwa Tuhan muda Lin sudah hancur? 3.754 Mungkinkah disinilah Lin Woody tinggal? Seseorang akhirnya berteriak. Tidak mungkin, Lin Woody itu. Mengapa ada begitu banyak orang suci kecil di sini? Apakah kamu bodoh? Mereka pasti ada di sini untuk membunuh Lin Woody. Tapi mengapa mereka mati? Orang-orang ini terkejut. Mungkinkah Lin Woody yang membunuh mereka? Itu tidak mungkin. Lin Woody telah lama hancur baik jiwa maupun raganya. Mustahil baginya untuk masih hidup. Saya kira kemungkinan besar itu adalah naga di tangan Lin Woody. Mayat naga itu diinginkan oleh banyak orang, jadi para orang suci kecil ini datang untuk memperjuangkannya. Mereka mungkin juga bisa membunuh Lin Woody saat mereka melakukannya. Tetapi mengapa mereka tidak dapat melihat naga itu? Baru saja terdengar auman naga. Mungkin naga itu masih hidup. Mungkin sudah diambil orang lain. Apakah kalian memperhatikan? Sepertinya tidak ada mayat klan gagak emas. Tiba-tiba, seseorang berbisik. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang mengerti. Mereka mencari dengan teliti dan memang tidak menemukan mayat klan gagak emas. Jantung Jin Hai berdebar kencang. Jika mereka tidak menemukan mayatnya, maka Golden Crow Minor Sein masih hidup. Mungkin Santo kecil gagak emas telah berhasil. Memikirkan hal itu, dia menjadi sangat gembira. Ia ingin pergi diam-diam, tetapi tak lama kemudian, seseorang menghalangi jalannya. Di mana ahli dari klan gagak emas. Siapa yang melakukannya? Biarkan dia keluar. Benar sekali. Mungkinkah dia membunuh orang-orang kita? Orang-orang kota iblis mengelilinginya, wajah mereka sangat muram. Warga kota Dewa Petir pun sama saja. Untuk sesaat, Jin Hai masih dikelilingi oleh banyak mata. Kulit kepalanya hampir meledak. Sejujurnya, ada begitu banyak ahli di sini. Jika mereka benar-benar marah padanya, dia tidak akan bisa melawan bahkan jika dia seorang jenius. Jadi dia cepat-cepat berkata, Semuanya, saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Biarkan aku pergi secepatnya. Aku di sini hanya untuk menonton pertunjukan. Aku tidak tahu apapun tentang masalah ini. Semua orang mencibir. Mereka sama sekali tidak mempercayainya. Adapun orang-orang dari kota Dewa Petir dan kota iblis, raut wajah mereka sangatlah garang. Putra iblis menoleh dan menatap Jin Hai. Sebaiknya keberitahu kami keberadaan orang suci kecilmu. Kami tidak akan menyakitimu. Yang kami inginkan adalah mayat naga. Jika Anda tidak menyerahkannya, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Niat membunuh yang dingin muncul di mata sang putra iblis. Kulit kepala Jin Hai mati rasa, tetapi dia juga marah. Beraninya kau menyentuhku. Apakah kau tidak takut klan gagak emas akan membantai planet iblis? Begitu kata-kata itu keluar, semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Bahkan ekspresi anak iblis pun berubah. Memang, identitas Jin Hai luar biasa. Dia berasal dari klan gagak emas. Adapun klan gagak emas, itu adalah klan yang sangat besar. Itu sangat menakutkan. Jika mereka benar-benar membuat marah klan yang menakutkan seperti itu, mereka pasti akan dibunuh. Jika mereka benar-benar menyerang, istana iblis mereka tidak akan mampu melawan mereka. Akan tetapi, dia tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Putra iblis neraka memandang orang-orang dari kota 10 ribu iblis, Lei Sen Cheng, bintang penyegel roh, dan klan hujan. Dia berkata, bagaimana menurutmu? Orang-orang di kota iblis berkata bahwa pada siang hari, klan gagak emas menunjukkan bahwa mereka bertekad untuk menang. Sekarang setelah Jin Hai muncul di sini, mereka tidak akan percaya bahwa mereka tidak berpartisipasi dalam masalah ini. Benar. Selain itu, di antara mayat-mayat di sini, hanya mayat klan gagak emas mereka yang tidak ada. Ini berarti klan gagak emas telah berhasil pada akhirnya. Saya sarankan kita kunci laut emas ini dan menunggu perdagangan dengan klan gagak emas. Benar juga, itulah yang ada di pikiranku. Pakar dari kota iblis itu mengangguk. Baru beberapa saat yang lalu kedua kultifator alam suci itu saling bermusuhan, tetapi pada saat ini, mereka benar-benar mengalihkan pandangan mereka dari satu sama lain. Harus dikatakan bahwa dendam di antara para kultifator alam suci terlalu lemah. Keuntungan adalah hal yang paling abadi. Tampaknya ini adalah satu-satunya cara. Pada akhirnya, semua orang berdiskusi dan memutuskan untuk menahan Jin Hai. Pada saat yang sama, mereka mengirim pesan kepada klan gagak emas, meminta mereka membawa mayat naga untuk diperdagangkan. Wajah orang-orang dari klan hujan dan bintang penyegel roh sangat buruk rupa. Sial, mereka memang pantas mati. Mereka sama sekali tidak tertarik pada mayat naga itu karena mereka tidak membutuhkannya. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk merebutnya. Mereka datang ke sini hanya untuk membunuh Lin Suan, tapi mereka telah kehilangan tiga orang suci kecil dalam prosesnya. Itu membuat hati mereka berdarah. Tampaknya anak itu juga telah meninggal. Ini adalah berkah tersembunyi. Tidak ada jalan lain. Kami terlibat dalam badai, Yusiki, Diling, dan yang lainnya menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka merasa hanya bisa menerima kekalahan ini. Dari awal hingga akhir, mereka, termasuk semua orang, mengira Lin Suan sudah mati. Tubuh dan jiwanya hancur, dan bahkan mayatnya pun tidak tertinggal. Alasan mengapa para orang suci kecil ini mati adalah karena mereka telah saling membunuh. Mereka bertanya-tanya, ekspresi macam apa yang akan mereka tunjukkan seandainya mengetahui kebenarannya. Peristiwa ini segera menyebar dan seluruh hati iblis terguncang. Banyak ahli berkumpul di kota iblis. Wajah para ahli klan gagak emas berubah ketika mereka mengetahui bahwa Jin Hai sedang ditekan. Siapapun yang berani menyentuh orang-orang dari klan gagak emas, sama saja dengan mencari kematian. Untuk sesaat, mereka juga pindah. Pertama, mereka ingin menyelamatkan Jin Hai. Kedua, mereka ingin menyelamatkan orang-orang suci kecil mereka. Akan tetapi, setelah mencari kesana kemari, mereka tidak menemukan satupun orang suci kecil. Hal ini membuat mereka merasa tidak percaya. Apa yang terjadi? Mengapa mereka belum kembali? Mungkinkah terjadi kecelakaan? Itu tidak mungkin. Si kecil suci pasti menyadari betapa seriusnya situasi ini, jadi dia pasti bersembunyi. Jangan khawatir, mereka akan kembali kepada kita dalam dua hari. Para ahli dari klan gagak emas berdiskusi sejenak dan akhirnya mengangguk sedikit. Mereka merasa bahwa hal terpenting yang harus dilakukan saat ini adalah menyelamatkan Jin Hai. Para ahli dari klan gagak emas bergerak maju dan mulai bernegosiasi dengan penduduk kota Iblis Segudang, kota Dewa Petir, dan Istana Iblis. Yang lainnya menonton dengan gugup. Lambat laun langit menjadi cerah. Negosiasi antara kedua belah pihak berlangsung sangat sengit. Ada beberapa kali orang-orang dari klan gagak emas langsung membanting meja dan menghancurkan seluruh aula. Antara langit dan bumi, terpancar niat membunuh yang mengerikan dan pertempuran besar hampir saja terjadi. Namun pada akhirnya, mereka tidak bertarung. Kedua belah pihak kembali terlibat dalam diskusi yang intens. Tampaknya tidak ada yang mau mengalah. Penduduk kota Iblis Segudang berkata bahwa mereka ingin membagi mayat naga itu secara merata. Di sisi lain, klan gagak emas berkata bahwa mereka tidak melihat naga apapun dan meminta untuk melepaskan Jin Hai. Kedua belah pihak tidak dapat bertahan. Saat itu sudah siang. Pada saat ini, para penonton di luar kota Iblis terkejut. Bau apa yang harum sekali. Ya, saya sangat lapar. Bagaimana mungkin, pada level kami, kami bisa bertahan hidup tanpa makanan atau minuman selama seratus tahun. Sialan, daging apa sih yang harum banget ini? Sesungguhnya, mereka mencium harum yang tercium dari jauh. Mereka meneteskan air liur. Ayo kita pergi dan melihat. Orang-orang itu mengikuti aroma itu. Bahkan orang-orang dari klan gagak emas dan kota Iblis Segudang yang tengah bernegosiasi di aula pun tercengang. Dari mana datangnya aroma ini? Warga kota Iblis Segudang dan kota Dewa Petir menelan ludah mereka. Orang-orang dari klan gagak emas juga tercengang, tetapi segera ekspresi mereka berubah. Sialan. Mata mereka langsung memerah. Mengapa aku mencium bau klan gagak emas? 3755. Ledakan. Dalam sekejap, mereka menghancurkan istana dan sampai ke surga ke-9. Siapa yang berani mengganggu suku gagak emasku di sini? Tak seorang pun berani menjawab. Semua orang menatap kosong ke langit. Wajah Jin Hai sangat jelek. Dia hampir dipanggang oleh seseorang sebelumnya. Bau inilah yang tercium. Sekarang bau ini tercium? Bukankah ini berarti ada yang sedang menguji suku gagak emas? Apa? Golden Crow panggang? Itu tidak mungkin. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Para ahli suku rumah emas berubah menjadi cahaya yang mengalir dan bergerak bebas di langit. Tak lama kemudian, mereka berhenti di sebuah pavilion di kota Iblis jahat. Ini adalah restoran yang memiliki harta karun langka di dunia. Pada saat ini, ada keriuhan suara di dalam. Semua orang mengelilingi daging panggang emas besar dan meneteskan air liur di sana. Baunya harum sekali. Saya benar-benar ingin menggigitnya. Namun, harganya agak terlalu mahal. Saya tidak mampu membelinya. Beberapa orang suci mendesah putus asa. Setelah para ahli suku gagak emas tiba dan melihat daging panggang kemasan, mata mereka langsung memerah. Asap putih keluar dari tubuh mereka. Pergi ke neraka. Salah satu dari mereka berteriak marah dan menamparkan. Istana di bawah langsung hancur berkeping-keping. Beberapa prajurit bahkan ditampar hingga menjadi kabut berdarah. Yang lainnya juga berlarian dengan panik. Apa yang terjadi? Siapa yang berani menyerang Black Stein Plumes? Siapa mereka? Apakah mereka ingin mati? Beberapa tokoh kuat bergegas keluar dari Black Stein Plumes dan menekan sekelilingnya. Bagaimana mungkin mereka yang bisa membuka tokoh di Evil Demon City bisa begitu saja? Mereka semua mendapat dukungan dari pasukan utama di belakang mereka. Pada saat ini, para ahli itu bergegas keluar. Siapa yang berani menimbulkan masalah di Black Stein Plumes? Seorang ahli dari suku gagak emas menyerang dan langsung membuat beberapa ahli terpental. Itu adalah suku gagak emas. Orang-orang itu awalnya marah, tetapi saat mereka melihat ahli Golden Crow, wajah mereka langsung berubah. Black Stein Plumes tidak pernah menyinggung suku Golden Crow. Mereka menggertakan gigi dan berkata. Meskipun suku gagak emas kuat, mereka menyerang hanya karena perselisihan. Bukankah itu tindakan yang keterlaluan? Kalian semua pantas mati. Beraninya kau menguji mayat para ahli suku gagak emas kami. Pakar suku gagak emas menggertakan giginya dan meraung. Yang lain tercengang setelah mendengar itu. Para ahli Black Stein Plumes bahkan lebih tercengang. Mayat Golden Crow, bagaimana mungkin? Anda pasti keliru. Sekalipun engkau memberi kami seratus nyali, kami tidak akan berani mengikuti ujian. Lalu, apa yang ada di bawah sana? Oh, itu daging burung pipit. Ada seekor burung pipit yang telah berkultivasi menjadi roh dan mencapai tingkat dimensage. Burung pipit itu dibantai oleh seseorang, dan orang itu menjual sebagian dagingnya kepada kami. Sialan daging burung pipitmu, orang-orang dari klan gagak emas langsung marah. Api di tubuh mereka membumbung tinggi dan menari-nari, melahap sembilan langit. Para ahli dari Black Stein Plumes itu terpanggang oleh api sampai mereka sangat menderita. Sialan, klan Golden Crow-mu sudah keterlaluan. Di belakang kita adalah istana iblis. Orang-orang itu meraung dengan gila. Cukup benar, seorang ahli dari istana iblis. Dia pun bergegas mendekat Dewa Petir Ceng, Kota Iblis, Istana Perak, dan bahkan anak iblis jahat ada di sini. Ketika orang-orang dari istana iblis melihat pemandangan ini, ekspresi mereka semua berubah. Akan tetapi, ketika mereka mengetahui bahwa yang dipanggang di bawah sebenarnya adalah mayat elit klan gagak emas, mereka semua tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dari mana mayat Golden Crow berasal? Mungkinkah orang itu? Mereka ingat bahwa hanya suku Golden Crow Little Science yang belum menemukan Little Science hari itu. Sekarang, seseorang sedang menguji mayat Golden Crow. Mungkinkah itu mayat seorang saint kecil dari klan Golden Crow? Ketika mereka memikirkan kemungkinan ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Para ahli Blackstein Plumes hampir menangis. Mereka terus menjelaskan bahwa itu benar-benar daging burung pipit. Itu dijual kepada kami oleh seorang pemuda. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat bertanya. Banyak orang telah melihatnya. Masalah ini menimbulkan kegemparan. Para ahli klan gagak emas menjadi sangat marah. Mereka merampas kembali daging panggang emas itu dan kemudian membunuh semua ahli klan bulu noda hitam. Pada akhirnya, mereka bahkan bertempur hebat dengan istana iblis. Dapat dikatakan bahwa suasananya sangat kacau. Pada saat yang sama, para provokator, yaitu Lin Suan dan yang lainnya, telah meninggalkan istana iblis dan datang ke pegunungan. Mereka membentuk formasi untuk menyembunyikan rahasia surgawi. Kemudian mereka mulai memanggang daging golden crow. Lin Suan mengeluarkan semua jenis anggur roh dan mengobrol dengan naga merah sambil menunggu. Black Mountain menelan ludahnya. Sialan, kenapa aku jadi jiwa? Kalau aku punya tubuh, aku pasti makan lebih banyak. Black Mountain terus mengitari golden crow. Tubuh gagak emas benar-benar terlalu besar. Pada saat ini, tubuhnya sedang dipanggang oleh api ilahi sembilan matahari. Aromanya sangat kuat. Lin Suan merobek sepotong daging dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menghela nafas dan kemudian minum seteguk anggur roh. Sang naga merah juga membenamkan kepalanya di mangkuk dan makan. Mereka berdua makan kurang dari setengah daging dan tidak bisa makan lagi. Karena golden crow ini adalah sein kecil, energi yang terkandung dalam tubuhnya benar-benar terlalu mengerikan. Mereka makan begitu banyak hingga tubuh mereka hampir meledak. Mereka berdua buru-buru memurnikannya dan bersendawa. Dua hari kemudian, mereka menepuk perut mereka. Lin Suan bertanya, Ruzilong, kau bisa memberitahuku sekarang. Naga merah memberitahunya apa yang telah terjadi. Setelah mendengarkan, Lin Suan mengerutkan kening dan menjadi gugup. Ternyata naga merah dan iblis utara memang dibawa ke planet iblis dan kemudian dikuasai oleh orang-orang istana iblis. Iblis utara ditemukan dan tubuh 10 ribu iblisnya dibawa pergi. Tidak seorang pun tahu di mana dia berada. Naga merah adalah seekor naga karena fisiknya yang istimewa. Oleh karena itu, ia diperintahkan untuk pergi ke laut hampa untuk mengambil kotak harta karun kuno. Naga merah melawan, tetapi ada terlalu banyak ahli di planet iblis. Ada juga penindasan terhadap orang suci kecil. Dia sama sekali bukan tandingan mereka. Selama periode ini, tentu saja, dia sangat menderita. Pada akhirnya, dia mengalami kecelakaan di laut void dan terkikis oleh kabut kematian. Oleh karena itu, pada saat kritis, dia memakan benda yang ada di kotak harta karun dan bersembunyi di dalamnya. Setelah itu, dia kehilangan kesadaran. Sampai Lin Suan menggunakan mata waktu untuk menyelamatkannya. Apa yang kamu makan? Mengapa kamu kehilangan vitalitas? Lin Suan bertanya. Naga merah mengeluh. Sialan, jangan sebut-sebut. Ben Huang telah ditipu. Saya memakan sejenis buah hitam. Saya pikir itu pasti harta surgawi yang disegel dalam kotak harta karun. Lagi pula, itu diwariskan dari saman kuno. Siapa yang mengira buah-buah ini sudah pasti sudah kadaluarsa. Mereka benar-benar merenggut nyawa Ben Huang. Lin Suan tercengang saat mendengar itu. Namun, sudut mulut Gui Sen berkedut. Apa yang kamu makan? Itu disebut buah nirwana. Setelah memakannya, vitalitasmu akan turun dan kamu akan memasuki kondisi mati suri. Itu seperti kelahiran kembali di nirwana. Saat Anda bangun lagi, kekuatan Anda akan meningkat. Hal semacam itu sangat berharga. Lagi pula, bahkan jika Anda mendapatkannya, Anda tidak akan berani memakannya dengan sembarangan. Bahkan orang suci kecil pun tidak akan berani memakannya seperti yang Anda lakukan. Kotakmu itu sangat besar. Seharusnya ada setidaknya beberapa ratus di dalamnya. Kau benar-benar memakan semuanya. Kalau kau tidak mati, siapa yang akan mati? Naga merah itu terdiam. Sial, bagaimana aku bisa tahu buah apa yang punya efek seperti itu? Lin Suan terkejut saat mendengarnya. Tidak heran. Kelahiran kembali nirwana. Ruzilong, tidakkah kau menyadari bahwa kekuatanmu meningkat pesat setelah kau hidup kembali? 3.756 Huh, sekarang setelah Anda menyebutkannya, itu benar. Sang naga merah tercengang. Saat itu, dia hanyalah seorang sein lapisan surgawi pertama. Dibandingkan dengan Lin Suan, kekuatannya terlalu lemah. Namun sekarang, dia telah mengalahkan seorang santo kecil setelah dia dibangkitkan. Meskipun basis kultivasi orang suci kecil itu ditekan, dia tetap bukan seseorang yang dapat dilawan oleh orang suci manapun. Ini menunjukkan kekuatan Ruzilong telah maju pesat. Apakah ini suatu berkah tersembunyi? Ruzilong merasa bahwa dirinya sekarang adalah orang suci lapisan surgawi kelima. Dia dua lapisan surgawi lebih tinggi dari Lin Suan. Dia sangat bangga. Hahaha, nak, aku sudah melampauimu. Ayo, kita bertarung selama 300 ronde. Baiklah, berhenti main-main. Aku sedang tidak mud. Di mana setan utara? Jika dia tidak pergi ke laut, ke mana dia pergi? Lin Suan sangat khawatir. Mendengar ini, sang naga merah mendesah lagi. Aku tidak tahu, tapi aku mendengar kabar. Sepertinya dia terjebak di tempat tinggal putra iblis. Apakah itu anak iblis lagi? Wajah Lin Suan tampak muram. Sekarang, dia menyadari bahwa masalah ini terkait dengan istana iblis. Tidak heran mereka mengirim seorang saint kecil ke sini untuk membungkamnya. Sepertinya mereka tidak ingin berita itu bocor. Putra iblis ini tidak boleh dilepaskan. Naga merah menggertakkan giginya. Mata Lin Suan juga memancarkan niat membunuh yang dingin. Bagaimanapun, kita sekarang berada di planet iblis, dan orang-orang itu mungkin mengira aku telah terbunuh. Akan lebih mudah bagi kita untuk bertindak. Wah, apa yang ingin kamu lakukan? Sang naga merah bertanya. Lin Suan berkata, mari kita bertindak dan menyalahkan orang lain. Jika saatnya tiba, kita akan duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Naga merah mengangguk. Memang, dengan kekuatan mereka, tidak sulit untuk membunuh putra iblis. Tentu saja, putra iblis adalah monster besar di istana iblis. Begitu dia meletus, akan sangat sulit bagi mereka untuk menghadapinya. Bagaimanapun, ini adalah sarang putra iblis. Jadi, akan lebih baik jika mereka tidak perlu khawatir tentang konsekuensi setelah membunuhnya. Tampaknya Lin Suan punya rencana. Siapa yang akan kau salahkan? Dark Red Divine Dragon, kita masih belum tahu siapa musuh Lin Suan. Lin Suan berkata, musuh terlalu banyak, dan sulit untuk memilih. Naga merah itu terdiam. Anak ini benar-benar tahu cara memprovokasi orang lain. Awalnya, dia ingin memberikannya kepada Golden Crow atau Thunder God, tetapi setelah dipikir-pikir, itu tidak aman. Bagaimanapun, ini adalah kota suci. Jika istana iblis mengaku kalah, maka itu tidak akan baik. Aku siap menyerahkannya pada klan hujan dan bintang lonceng angin. Pada titik ini, niat membunuh di mata Lin Suan meningkat. Lin Suan tidak memiliki kesan yang baik terhadap klan hujan. Dia harus menyingkirkan mereka. Ini karena klan Rain telah mencoba membunuhnya lebih dari sekali. Mereka bahkan telah mengirim Little Saint untuk membunuhnya berkali-kali. Karena itu, jika ada kesempatan, dia tidak keberatan menipu pihak lain. Tapi apa yang dapat dia lakukan? Kita harus memanggil anak iblis sendirian. Kalau tidak, akan ada terlalu banyak ahli di sekitarnya, dan kita tidak akan bisa bergerak. Dan, dia harus menemukan setan utara terlebih dahulu. Jangan khawatir, kami akan pergi dan menyelidikinya. Lin Suan berkata, bukankah dia memenjarakanmu? Baiklah, kita akan ke sana sebagai ahli klan naga. Mari kita lihat apakah dia masih berani memenjarakan kita. Naga merah awalnya adalah anggota klan naga. Oleh karena itu, setelah ia berubah menjadi bentuk manusia, ki naga di tubuhnya meluap. Sekilas orang bisa tahu bahwa ia adalah seorang jenius dari klan naga. Meskipun Lin Suan adalah manusia, ia memiliki jiwa pedang naga agung di dalam tubuhnya. Ketika ia melepaskan sedikit aura jiwa naga, itu membuatnya tampak seperti ahli klan naga. Terlebih lagi, Lin Suan juga mengubah penampilannya, berubah menjadi pria yang sangat perkasa. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Tak lama kemudian, Lin Suan menyingkirkan sisa daging golden crow. Mereka berjalan keluar dari pegunungan dengan langkah lebar dan terbang menuju kota iblis jahat. Kota iblis jahat sangat kacau saat ini. Sebelumnya, para ahli istana iblis dan klan gagak emas bertarung dengan sengit, menyapu ke segala arah. Orang-orang istana iblis tidak dapat bertahan sama sekali. Itu karena para ahli klan gagak emas terlalu kuat. Salah satu dari mereka dapat menyapu beberapa di antaranya. Namun untungnya, ini adalah markas mereka. Tak lama kemudian, lebih banyak ahli datang dan berhadapan dengan para ahli dari suku gagak emas. Pada akhirnya, kedua belah pihak tidak melanjutkan pertempuran. Namun, suasana tampaknya sangat buruk. Pada saat yang sama, mereka menggertakkan gigi. Siapa sebenarnya yang membunuh golden crow? Apakah itu minor saint yang mereka cari? Pada saat ini, mereka semua cemas. Mereka menemukan pemuda yang menjual daging golden crow dan menginterogasinya dengan keras. Akan tetapi, mereka tidak dapat menemukannya bahkan setelah mencari di seluruh kota iblis jahat. Sial, mungkinkah dia telah mencurinya? Mereka mengeluarkan perintah pencarian dan mencari seluruh planet iblis jahat. Mereka tidak percaya bahwa mereka tidak dapat menemukannya. Sesaat, badai melanda, semua pakar pindah. Pada saat yang sama, dua sosok turun ke kota iblis jahat. Setelah mereka tiba, mereka tidak mendarat di kota iblis jahat. Sebaliknya, mereka berdiri di atas kota iblis jahat. Tatapan mereka dingin. Salah satu dari mereka berteriak dingin, di mana orang-orang istana iblis keluar dari sini. Raungan itu bergema di sembilan langit. Semua orang di kota iblis jahat mendengarnya dan mengangkat kepala untuk melihat. Siapakah dia? Bagaimana dia bisa begitu berani berteriak pada kota iblis jahat? Tidak mungkin para ahli dari klan gagak emas datang lagi, kan? Mungkin hanya para ahli dari klan gagak emas yang berani bersikap sombong. Kerumunan orang saling memandang. Namun, mereka menemukan bahwa itu bukanlah klan gagak emas. Sebaliknya, itu adalah dua orang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Siapakah mereka? Apakah mereka mencoba menjungkir balikkan surga? Satu persatu sosok bergegas keluar. Orang-orang di istana iblis semakin marah. Apakah mereka ingin mati? Mereka sudah sangat tertekan. Rahasia mereka telah ditemukan oleh seseorang. Selain itu, mereka telah bertarung dengan klan gagak emas sebelumnya. Dapat dikatakan mereka sangat tidak senang. Pada saat ini, ada orang yang berani berteriak kepada mereka. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa istana iblis mereka mudah diganggu? Dua siluet melesat maju. Matilah aku. Kedua orang itu melepaskan hukum nomologis yang mengerikan. Namun, mereka langsung terbanting ke tanah. Bumi terbalik dan kehampaan hancur. Semua orang terkejut. Kedua orang ini sangat kuat. Mereka dengan mudah mengalahkan orang-orang istana iblis. Orang-orang di istana iblis juga marah. Semakin banyak orang keluar. Di antara mereka bahkan banyak yang lebih tua yang mengambil alih pimpinan. Seorang tetua berteriak dingin. Siapa kau? Beraninya kau datang ke istana iblisku untuk membuat masalah. Di bawah mereka, orang-orang dari kota Dewa Petir, kota Seribu Iblis, apartemen Awan Putih, Cui Feng, Ling Xin, dan yang lainnya juga ikut menonton. Bahkan orang-orang dari klan Gagak Emas pun muncul. Mereka mengira bahwa para ahli dari klan mereka telah datang. Karena kau berani membuat masalah di kota iblis kami, sebaiknya kau memberi kami penjelasan. Kalau tidak, sebaiknya kau berlutut dan bersujud. Jika tidak, Anda akan mati tanpa mayat yang utuh. Orang-orang istana iblis berbicara dengan dingin. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Istana iblis adalah tiran lokal di sini. Mereka sangat menakutkan. Tidakkah mereka melihat bahwa bahkan klan Gagak Emas tidak mendapatkan keuntungan apapun atas mereka. Kami adalah orang-orang Ras Naga. Salah satu dari mereka berbicara dengan dingin. Ada apa? Apakah kalian ingin menyerang kami? Sebaiknya Anda pikirkan konsekuensinya. Apa, orang-orang dari Ras Naga, semua orang tercengang. Ras Naga adalah ras kuat yang tidak lebih lemah dari klan Gagak Emas. Bahkan, mereka bahkan lebih kuat. Bagaimanapun, Ras Naga adalah pemimpin 10.000 binatang buas. Bahkan ada Kaisar Naga. Ras Naga adalah ras kaisar dari 10.000 ras kuno. 3.757. Sekarang orang-orang dari Ras Naga telah datang. Apa yang mereka lakukan di sini? Mengapa mereka menyerang Istana Fin? Apakah karena mayat ahli Ras Naga? Semua orang gempar. Di bawah, para ahli dari kota Dewa Petir dan kota 10.000 iblis juga terkejut. Ekspresi orang-orang dari Istana Iblis berubah. Ahli dari Ras Naga, Sialan, apa yang terjadi? Mengapa mereka datang ke sini? Mungkinkah berita itu bocor? Apakah kamu benar-benar ahli dari Dragon Ball? Beberapa orang masih tidak mempercayainya. Pemuda lainnya meraung. Raungan Naganya bergema di seluruh 9 langit dan 10 bumi. Pada saat ini, jiwa semua orang bergetar. Pupil mata mereka yang memiliki kekuatan garis keturunan menyusut. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang dari kota 10.000 iblis. Tubuh mereka menggigil. Penekanan garis keturunan. Terlebih lagi, ketakutan itu datang dari lubuk jiwa mereka. Ketakutan ini muncul dari jiwa mereka. Ketakutan yang tidak bisa dihilangkan. Ketakutan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Itu benar-benar balapan naga. Para bis sage itu menghirup udara dingin. Mereka dengan cepat menjalankan hukum kekuatan mereka untuk menekan rasa takut ini. Ekspresi orang-orang dari istana iblis juga berubah drastis. Sekarang, mereka yakin bahwa pihak lain adalah seekor naga. Aku jadi penasaran, apa tujuan para rekan Tauras naga datang ke sini? Tetua istana iblis bertanya dengan hormat. Dua sosok di langit memancarkan aura yang sangat kuat dari ras naga. Mereka seperti ahli yang luar biasa. Mereka adalah Lin Suan dan naga merah. Lin Suan bertanya dengan dingin. Beraninya kau bertanya padaku apa masalahnya? Apakah kau masih perlu aku menceritakan semua hal baik yang telah dilakukan istana iblismu? Akui kejahatanmu dengan patuh. Jika tidak, yang menanti anda adalah amukan ras naga. Apakah istana iblis anda sanggup menanggung akibatnya? Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang tercengang. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Hal tak berperasaan macam apa yang dilakukan istana iblis. Pertama, mereka memprovokasi Golden Crow. Sekarang, mereka memprovokasi ras naga. Mereka semua adalah makhluk yang sangat menakutkan. Jika mereka tidak berhati-hati, apalagi istana iblis, bahkan planet iblis pun akan hancur. Orang-orang dari istana iblis basah kuyup oleh keringat dingin. Tetua itu menyeka keringat dari dahinya dan tertawa datar. Rekan Taois, anda pasti bercanda. Kami benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kau tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti matinya, kan? Baiklah, biar ku ingatkan kau, bukankah mayat seorang ahli ras naga muncul di sini beberapa waktu lalu? Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang menjadi gempar. Itu urusan istana. Orang-orang istana iblis tidak bisa membantah. Saat itu, banyak mata yang melihatnya. Terlebih lagi, sebelumnya telah terjadi perampokan. Jadi, mereka hanya bisa menganggup dan menguatkan diri. Benar, ada hal seperti itu. Lalu di mana mayatnya sekarang? Mayat para ahli ras naga kita secara alamiah mulia. Bahkan jika kita mati, kita harus dikuburkan di sembilan surga agar semua binatang dapat menyembahnya. Sekarang serahkan saja, dan kami akan mengambilnya. Ini. Orang-orang istana iblis terdiam. Mereka juga ingin mencarinya, tetapi mereka tidak tahu di mana itu. Zhang Tua juga mengatakan bahwa mayat naga itu telah dibawa pergi oleh orang lain. Kamu punya nyali, Lin Suan Mraung. Beranikah kau melelang mayat naga? Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Naga merah mengeluarkan suara gemuruh. Gelombang suara yang menakutkan menyebabkan orang-orang dari istana iblis bergoyang maju mundur. Mereka yang lebih lemah langsung muntah darah. Berengsek. Mereka sudah bertindak terlalu jauh. Orang-orang istana iblis akhirnya tidak tahan lagi dan memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya terhadap mereka. Seseorang ingin menyerang, tetapi naga merah menamparkan dua di antaranya hingga mati. Kabut darah yang mengerikan memenuhi langit. Lalu, auranya yang menakutkan meledak. Benhuang akan menamparkan siapa saja yang berani menyerangnya hingga mati. Dia terlalu mendominasi. Dia menyerang secara langsung tanpa mempedulikan akibatnya. Inikah kekuatan seorang ahli Rasnaga? Kerumunan orang menatap langit dengan rasa iri yang tak tertandingi. Kapan kah mereka bisa memiliki sikap yang begitu anggun? Bagaimana dengan anak iblis? Biarkan dia keluar dan menerima hukumannya di hadapan kita. Lin Xuan berkata dengan dingin sekali lagi. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan memandang sekelilingnya dengan pandangan meremehkan. Semua orang gempar. Apakah dia akan menyerang istana iblis kali ini? Dia bahkan tidak ingin melepaskan anak iblis. Orang-orang dari istana iblis juga mengerutkan kening. Di antara mereka, ekspresisi tetua juga tenggelam. Anak iblis kita akhir-akhir ini mengasingkan diri dan tidak akan muncul selama 3 hingga 5 tahun. Tuan, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakanlah kepada kami. Kau pikir kau siapa? Apakah kau punya kualifikasi untuk berbicara denganku? Lin Xuan mencibir. Dia, anak iblis, diam-diam menjebak seorang jenius dari Rasnaga kita. Apakah dia pikir tidak ada yang tahu tentang masalah ini? Akan lebih baik baginya untuk patuh berguling ke sini, berlutut, dan bersujud. Kalau tidak, saat kami bertindak, saya khawatir itu tidak semudah bersujud dan mengakui kesalahannya. Kerumunan menjadi heboh. Apakah dia akan menggunakan anak iblis sebagai contoh? Kelopak mata para tetua istana iblis berkedut hebat. Tetua di depan menggertakkan giginya dan berkata, Tuan, nada bicaramu sungguh arogan. Jika kau ingin melihat anak iblis, kau harus melewati aku terlebih dahulu. Kau pikir kau siapa? Lin Xuan mencibir sekali lagi dan melancarkan serangan telapak tangan. Zhang Tua juga sangat marah. Bahkan jika pihak lain adalah ahli dari Rasnaga, lalu kenapa? Istana iblis mereka telah mengamuk di planet iblis selama bertahun-tahun, dan tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi mereka. Sekalipun penduduk kota suci datang, paling-paling mereka hanya akan sejajar dengan mereka. Sekarang, seseorang benar-benar memandang rendah mereka dengan sikap angkuh dan sombong. Bagaimana mereka bisa menoleransi hal ini? Tetua itu berteriak dengan marah dan membuka mulutnya untuk memuntahkan badai hitam yang mengerikan yang melanda sembilan langit. Lin Xuan tidak takut sama sekali. Pada saat ini, tinjunya berubah menjadi seekor naga besar yang menari-nari di langit dan merobek badai hitam itu. Tidak hanya itu, tinjunya juga mendarat di tubuh Zhang Tua. Tetua itu terpental. Dengan suara keras, separuh tubuh tetua Zhang hancur berkeping-keping. Orang-orang di sekitar begitu ketakutan hingga mereka mengompol. Ini terlalu mengerikan. Apakah para ahli ras naga sudah begitu menakutkan? Wajah orang tua itu dipenuhi ketakutan dan dia berteriak kesakitan. Detik berikutnya, dia ketakutan setengah mati karena melihat tinjulin Xuan datang lagi ke arahnya. Tidak. Dia berteriak dan terbang kekejauhan, namun dia tetap terkena tembakan. Dengan suara keras, separuh tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah. Aku akan memberimu waktu 10 detik untuk membawa anak iblis ke sini. Kalau tidak, istana iblismu akan hancur. Orang-orang di istana iblis dipenuhi dengan keputus asaan. Biasanya, mereka sombong dan berkuasa serta dapat menentukan hidup dan mati orang lain. Namun, kini, ada seseorang yang dapat menentukan hidup dan mati mereka. Berdengung. Berdengung. Bas. Hanya dalam waktu 2 atau 3 detik, kekosongan itu terbelah dan banyak sekali sosok turun. Di antara mereka ada 4 orang suci kecil. Kekuatan mereka sangat mengerikan, dan mereka dapat menekan sebagian dunia. Orang-orang di istana iblis mendapatkan kembali kepercayaannya. Hebat. Orang suci kecil mereka telah datang. Para tetua, mari kita bunuh dia bersama-sama. Orang-orang ini berteriak dengan gila. Jadi bagaimana jika kedua ahli dari ras naga ini kuat? Mungkinkah mereka bisa mengalahkan Little Saint? Lin Xuan mencibir. Kau ingin membunuh kami? Tentu. Silakan saja. Kami hanya 2 jenius muda dari ras naga. Kalau kau berani menyentuh kami, kau akan menanggung amukan ras naga. Tidak ada yang berani meragukan kata-katanya. Ras naga begitu kuat sehingga bahkan ras gagak emas tidak berani melawan mereka. Si kecil suci itu pun tertawa. Tuan muda, Anda pasti bercanda. Bagaimana mungkin kami menyerang Anda? Anda tamu penting. Mengapa kamu tidak datang ke istana iblis dan berbicara? Menurutku ini seharusnya hanya kesalahpahaman dan kita harus menyelesaikannya. 3758. Awalnya, para orang suci kecil ini adalah eksistensi tertinggi yang hanya bisa dikagumi semua orang. Namun sekarang, para orang suci kecil ini sebenarnya mencoba untuk menarik hati para ahli dari ras naga. Semua orang menyadari bahwa ras naga adalah keberadaan yang sangat mengerikan dan jauh melampaui imajinasi mereka. Lin Suan berdiri di sana dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya, tidak bergerak. Dia bahkan tidak memperhatikan sein kecil itu. Sang naga merah juga berdiri di samping, dengan senyum dingin di wajahnya. Suasananya sangat canggung. Jejak dingin muncul di mata orang suci kecil. Tidak ada yang berani memperlakukannya seperti ini. Namun, niat membunuh itu segera menghilang. Lima atau enam detik kemudian, sesosok-sosok berjalan mendekat dari kejauhan. Sosok itu adalah putra iblis. Setelah dia tiba, dia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan tertawa terbahak-bahak. Ku dengar para jenius dari ras naga telah datang. Kau membawa cahaya ke tempat tinggalku yang sederhana. Dua orang rekan daois, silakan. Aku telah menyiapkan jamuan makan terbaik untuk menyambut kalian berdua. Tetua di sampingnya juga berkata tergesa-gesa, ini adalah putra iblis kami. Sial, itu dia. Aku benar-benar ingin membunuhnya. Naga merah di sampingnya meletus dengan kinaga dalam sekejap. Aura mengerikan menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi, menyebabkan semua orang menjadi waspada. Orang-orang di istana iblis juga terkejut, takut kalau-kalau santo kecil tiba-tiba menyerang. Lin Suan juga terkejut. Dia mentransmisikan suaranya, jangan terlalu bersemangat. Sekarang bukan saatnya untuk menyerang. Mari kita temukan iblis utara terlebih dahulu. Naga merah mengangguk. Dia menahan niat membunuhnya dan tidak menyerang. Orang-orang di istana iblis menghela nafas lega. Putra iblis juga berkata, dua rekan daois, tolong. Mereka terbang kekejauhan dan segera memasuki istana putra iblis. Setelah mereka pergi, kerumunan menjadi gempar. Sungguh mengejutkan. Ras naga ternyata sangat kuat. Itu terlalu mengejutkan. Mereka tidak tahu apakah istana iblis dapat menghindari badai kali ini. Bahkan penduduk kota setan segudang dan Lei Shen Cheng pun terkejut. Singkatnya, badai ini melanda selama sembilan hari. Di sisi lain, di istana-istana iblis, putra iblis secara pribadi mengundang Lin Suan dan naga merah ke sebuah perjamuan. Tampaknya dia ingin membangun hubungan baik dengan mereka. Selama waktu ini, Lin Suan juga mengangkat masalah mayat naga. Anak iblis jahat menyatakan bahwa ia akan secara pribadi mengirimkannya kepada Lin Suan. Selanjutnya, Lin Suan dan Ye Si Wen tinggal di istana. Mereka melakukan ini untuk mendekati anak iblis dan menyelidiki anak iblis utara. Di istana lain, anak iblis jahat berkumpul bersama sekelompok ahli dari istana iblis. Sialan, bagaimana ras naga bisa mendapatkan berita itu secepat itu? Tidak ada lagi senyum di wajah anak iblis. Wajahnya sangat dingin. Tuan muda, haruskah kita membunuh mereka? Pokoknya, mereka sekarang ada di wilayah kita. Aku rasa kita bisa membunuh mereka dalam sekejap, kata orang suci kecil dengan dingin. Namun, anak iblis menggelengkan kepalanya. Tidak, dia tidak bisa bertarung di sini. Semua orang melihat bahwa mereka pergi ke istana iblis. Jika sesuatu terjadi padanya di sini, kita tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Pada saat itu naga akan menyerang dan kita akan tamat. Jangan lupa, itu klan Kaisar. Jika seorang pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dari klan naga benar-benar muncul, tidak akan ada seorang pun yang mampu menghentikannya. Apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia membiarkan mereka melanjutkan penyelidikannya? Segala sesuatunya akan terbongkar. Para tetua itu gelisah. Jangan khawatir, anak iblis mencibir. Mereka berdua kuat dan punya identitas khusus. Tapi kalau mereka mau menyelidiki, mereka tetap harus bergantung pada kita. Jika kita tidak memberi mereka informasi apapun, mereka tidak akan dapat menemukan apapun. Jadi, kita harus sepakat di permukaan dan menghentikan mereka secara diam-diam. Ketika saatnya tiba, kita akan menemukan alasan untuk menunda mereka. Setelah waktu yang lama, mereka secara alami akan pergi. Selama periode ini, kami akan memperlakukan mereka dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Ras naga tidak akan dapat menemukan kesalahan apapun. Baiklah, mari kita lakukan seperti yang Tuhan muda katakan. Orang-orang di istana iblis menghela nafas lega. Tampaknya ini adalah satu-satunya cara. Di sisi lain, Lin Suan dan Naga Merah juga berdiskusi. Mereka memasuki bumi hitam dan membentuk formasi untuk mengisolasi diri dari dunia luar. Setelah berdiskusi sejenak, mereka setuju untuk membiarkan Hei San keluar dan mencari. Hei San adalah sisa jiwa dari seorang santo agung. Bahkan jika ada banyak santo kecil di sini, mereka mungkin tidak akan dapat menemukannya. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Suan dan Naga Merah mulai menangani perjamuan anak iblis. Hei San berpatroli dengan cepat. Namun, setelah memeriksa seluruh istana beberapa kali, dia tidak menemukan informasi apapun tentang iblis utara. Hal ini membuat Naga Merah dan Lin Suan mengerutkan kening. Mungkinkah iblis utara dibawa ke markas besar istana iblis? Jika memang begitu, itu akan merepotkan. Di mana penguasa iblis, dia adalah eksistensi mengerikan yang akan menjadi raja suci. Tidak, Naga Merah menggelengkan kepalanya. Dia seharusnya ada di sini. Anak iblis itu jelas sangat mementingkan iblis utara. Tidak ada yang tahu mengapa dia membawa iblis utara bersamanya. Tetapi dia pasti tidak akan mengirimnya ke markas. Mendengar ini, Lin Suan berkata, kalau begitu mari kita lanjutkan pencarian. Orang itu pada akhirnya akan menemukan kekurangannya. Selanjutnya, Hei San mengubah strateginya dan mulai diam-diam mengikuti anak iblis. Sekitar sepuluh hari kemudian, mereka akhirnya menemukan rahasia anak iblis. Pada hari ini, putra iblis memulai pelatihannya secara tertutup. Dia mengeluarkan cermin hitam sederhana dan berjalan ke dalamnya. Hei San mundur. Nak, aku menemukannya. Orang itu memasuki cermin kuno. Aku menduga itu seharusnya ruang kecil yang independen. Orang yang Anda cari mungkin ada di dalam dunia luar angkasa yang independen. Ekspresi Lin Suan dan naga merah menjadi serius. Karena mereka menemukan tempat itu, segalanya akan menjadi lebih mudah. Bukankah itu hanya cermin? Mereka hanya harus mencurinya. Berikutnya, giliran Whitey. Semua orang menunggu waktu yang tepat. Ketika anak iblis tidak sedang berkultivasi dan bersama Lin Suan dan yang lainnya, Whitey akan mengambil tindakan secara diam-diam. Kornukopia langsung mengambil cermin hitam dari kejauhan. Hei San menunggu dalam kegelapan. Begitu Whitey mengambil cermin, Hei San segera membentuk formasi untuk mengisolasi semuanya. Di sisi lain, anak iblis masih berbicara dengan Lin Suan dan naga merah, mencoba untuk menyelesaikan kesalahpahaman lebih lanjut. Tiba-tiba, dia tertegun. Sesaat kemudian, dia meraum dengan gila. Dengan suara gemuruh, atap istana terhempas. Aura mengerikan menghancurkan langit. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Orang-orang di istana iblis di luar tercengang. Bahkan para orang suci kecil itu langsung menyerbu ke dalam istana, masing-masing dari mereka memancarkan aura pembunuh. Mereka mengira para ahli Dragon Ball telah mengambil tindakan. Mereka bahkan ingin mengambil tindakan terhadap Lin Suan dan naga merah. Lin Suan berdiri dan berteriak dingin. Kurang ajar. Beraninya kau mengambil tindakan terhadapku. Kamu mau mati? Kata anak iblis buru-buru. Jangan impulsif. Semuanya, berhenti. Jangan salah paham. Bukan kedua rekan Taoise ini. Para orang suci kecil itu juga tercengang. Para tetua istana iblis juga menoleh dan bertanya, Tuan muda, apa yang terjadi? Mereka benar-benar khawatir Ras Naga akan mengambil tindakan. Anak iblis berkata, Ayo kembali dulu. Dia menatap Lin Suan dan berkata, Maaf. Aku sedang tidak enak badan. Aku akan kembali lain hari. Lin Suan tahu bahwa itu pasti ulah waiti. Jadi dia berkata sambil tersenyum, Baiklah, baiklah. Kakak iblis harus merawat tubuhmu terlebih dahulu. Si anak iblis segera pergi bersama kaumnya. Ketika dia kembali ke istananya, wajah anak iblis benar-benar muram. 3759 Cermin jurang hitam kuno milikku telah dicuri oleh seseorang. Segera segel istana dan kota iblis jahat. Jangan biarkan orang itu melarikan diri. Apa? Ternyata ada hal seperti itu. Orang-orang di istana iblis jahat tercengang ketika mendengar ini. Cermin jurang hitam kuno adalah alat suci pribadi putra iblis jahat. Selain itu, itu adalah dunia kecil yang independen tempat putra iblis jahat berkultivasi. Bagaimana mungkin itu dicuri oleh seseorang? Mungkinkah kedua orang dari klan naga itu yang melakukannya? Tanya seorang santo kecil. Putra iblis jahat menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Aku begitu dekat dengan mereka berdua. Aku seharusnya bisa mendeteksinya. Terlebih lagi, Cermin jurang hitam kuno itu terkait erat denganku. Bahkan jika itu dicuri, Aku masih bisa merasakannya. Namun sekarang, Sambungannya terputus. Jelas, Itu adalah seseorang yang setidaknya seorang saint minor. Oleh karena itu, Tidak mungkin hal itu dilakukan oleh kedua orang tersebut. Aku menduga itu mungkin orang-orang dari ras gagak emas. Pergi dan selidiki. Anda harus mendapatkannya kembali. Putra iblis jahat menjadi marah besar. Itu adalah tempat di mana dia berkultivasi. Pasti ada harta surgawi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Sebagian besar sumber daya kultifasinya ada di dalam. Tidak ada seorang pun yang pernah mampu mencurinya. Selain itu, Tidak ada seorang pun yang berani melakukan apapun padanya. Tetapi sekarang, Sarang kultifasinya telah dicuri oleh seseorang. Apalagi itu dilakukan secara rahasia. Siapa pelakunya? Mungkinkah ada ahli super yang sangat menakutkan Yang bersembunyi dalam kegelapan? Putra iblis jahat merasa gelisah ketika memikirkan hal ini. Namun, Saat dia berpikir bahwa ini adalah wilayahnya, Dia merasa lega. Bahkan kota suci tidak berani berbuat apapun padanya di sini. Oleh karena itu, Dia kembali memasang ekspresi garang Dan memerintahkan penyelidikan menyeluruh. Begitu pelakunya tertangkap, Dia akan mencabik-cabiknya. Kota iblis jahat kembali kacau. Para pembudidaya itu berseru. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi dengan istana iblis jahat? Sial! Ini benar-benar periode yang penuh peristiwa. Semua orang menciut dan tidak berani bergerak. Istana iblis jahat sekarang seperti anjing gila. Dikatakan bahwa mereka telah mengincar banyak kekuatan besar dan sedang menyelidikinya secara diam-diam. Mereka bahkan membuat marah para ahli dari ras gagak emas. Mereka menyerang dengan agresif. Pada akhirnya, Dua orang suci kecil dari istana iblis jahat terluka dan pergi. Ada berita baru setiap hari. Setiap hari, Akan ada pertarungan hebat antara para ahli. Dapat dikatakan bahwa kota iblis jahat telah menjadi medan perang yang sangat mengerikan. Kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan kematian. Semua orang mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa vaksi yang kuat akhirnya mengetahui bahwa anak iblis itu telah menjatuhkan harta karun yang sangat penting. Sekarang, Mereka berusaha keras untuk menyelidikinya. Apa yang dilakukan anak iblis ini? Orang-orang leicong di kota Dewa Petir mengerutkan kening. Mereka sangat tidak puas. Mereka sebenarnya telah diselidiki juga. Di sisi lain, Orang-orang dari kota iblis, Seperti sage iblis bermata seratus dan yang lainnya, Bahkan lebih muram. Jika ini bukan wilayah pihak lain, Dan jika mereka tidak takut pada ayah putra iblis, Mereka pasti sudah menyerang. Yusiki, Diling, Dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Selama beberapa hari terakhir, Aura mengerikan dari para sage yang kuat telah berdampak langsung pada saraf mereka. Terutama makam kekaisaran. Sebelumnya, Ia mengira dirinya adalah seorang jenius tak tertandingi yang meremehkan segalanya. Namun kini, Semua orang lebih kuat darinya. Khususnya, Sui Yue, Lei Chong, Dan Hundretai Demonik sage bahkan lebih kuat. Sedangkan untuk Golden Crow 3B, Dia hanya bisa mengagumi mereka. Wajah Diling dipenuhi dengan keputus asaan. Awalnya, Dia berpikir bahwa setelah membunuh Lin Xuan, Dia bisa mendapatkan kembali kepercayaan dirinya Dan sekali lagi naik ke puncak jalur bela diri. Namun sekarang, Dia menyadari bahwa bahkan tanpa Lin Woody, Masih ada Woody Jin dan Woody Sang. Singkatnya, Semakin banyak ahli yang lebih kuat darinya, Menginjak-injaknya. Diling hampir pingsan. Di sisi lain, Lin Xuan sangat santai. Sekarang, Mereka berdua berada tepat di aula utama, Dan tidak ada gangguan dari Istana Iblis. Meskipun Istana Iblis berjaga di luar, Mereka tidak peduli. Selama waktu ini, Lin Xuan dan Heisan membentuk formasi Dan kemudian memasuki Menara Sage Agung. Menara Sage Agung adalah alat suci yang sangat mengerikan. Bahkan para Saint kecil pun tidak dapat mendeteksinya. Bahkan Saint Soverein tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Di dalam sangat aman. Setelah masuk, Lin Xuan bertanya, Bagaimana? Apakah kamu merusaknya? Heisan berkata, Omong kosong. Kau tidak tahu siapa aku. Aku adalah sisa jiwa dari seorang bijak agung. Mudah sekali menghancurkan jejak jiwa seorang bocah nakal. Lagipula, Dia tidak dapat mendeteksinya. Baguslah. Lin Xuan tersenyum. Ayo masuk. Naga merah tidak bisa menunggu. Heisan berkata, Untuk berjaga-jaga. Dia rubah tua, Jadi dia lebih teliti. Pertama, Buat formasi ilusi, Dan biarkan ilusi kita berada di luar. Kalau saja orang-orang istana iblis mau menyelidiki, Mereka tidak akan ketahuan. Selanjutnya, Siapkan formasi teleportasi. Begitu orang-orang istana iblis masuk, Kita akan segera berteleportasi keluar. Dengan begitu, Mereka tidak akan bisa mendeteksi kita. Setelah Heisan selesai menyiapkan formasi, Semua orang memasuki cermin sederhana. Cermin sederhana itu berubah menjadi pusaran air, Menyedot semua orang ke dalamnya. Pada saat berikutnya, Semua orang merasakan aura di sekitarnya berubah. Ini memang ruang yang independen. Di dalam, Ki hitam memenuhi udara, Membawa serta aura suram dan dingin. Seperti yang diharapkan dari istana iblis. Itu benar-benar tempat untuk mengembangkan teknik jahat. Lin Xuan melihat sekeliling dan mencibir. Tempat ini membuat orang-orang merasa sangat tidak nyaman. Untungnya, Mereka cukup kuat untuk menggunakan hukum mereka sendiri untuk melawan aura jahat yang mengerikan itu. Ruang itu tidak besar atau kecil. Mereka tidak dapat melihat ujungnya. Semua orang terbang dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Tak lama setelah mereka terbang, Kabut hitam memenuhi udara di bawah. Seekor anjing hitam besar bergegas mendekat dan membuka mulutnya yang berdarah, Ingin menelan seluruh langit. Enyahlah. Naga merah menamparkan dan melemparkan anjing iblis. Pada saat yang sama, Lin Xuan melihat sekeliling. Tampaknya ada sedikit bahaya di sini. Anak iblis itu benar-benar berhati-hati. Dia telah memasang begitu banyak perangkap di tempat dia berkultivasi, dan bahkan membesarkan beberapa monster yang mengerikan. Namun, ini bukan masalah. Heisan dan naga merah adalah dua ahli formasi. Pencapaian formasi Lin Xuan juga luar biasa. Oleh karena itu, mereka bertiga menghancurkan semua perangkap di sepanjang jalan. Pada saat yang sama, monster yang terbentuk oleh aura jahat semuanya dibunuh tanpa ampun. Akhirnya mereka sampai di depan. Di hadapan mereka tumbuh pohon dewa yang memancarkan cahaya terang. Ini adalah pohon ilahi penusuk langit. Lin Xuan terkejut. Dia telah melihat iblis utara menggunakannya lebih dari sekali. Namun, pohon ilahi yang menusuk langit sedang dalam kondisi yang buruk. Batang dan daun pohon ilahi penusuk langit telah berubah menjadi hitam. Warnanya hitam tak tertandingi. Beberapa di antaranya hampir berwarna hitam. Di akar pohon ilahi penusuk langit, ada sesosok tubuh terbaring di sana. Itu adalah setan utara. Naga merah berteriak kaget. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas mendekat. Lin Xuan juga bergegas mendekat. Saat dia melihat ke tanah, ekspresinya berubah sangat buruk. Itu benar-benar setan utara. Iblis utara terbaring di sana seperti seekor cacing. Wajahnya pucat seolah-olah sedang tidur. Di punggungnya, ada akar pohon ilahi penusuk langit. 3760 Berengsek Setan utara, apa kabar? Lin Xuan dan Crimson Dragon buru-buru berjongkok dan bertanya. Black Mountain menatap pohon dewa pencapai langit dan terus mengamatinya. Dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Iblis utara terlalu lemah. Tampaknya vitalitasnya telah terhisap kering. Selain itu, tubuhnya ditutupi oleh ki hitam. Jelas saja dia tidak bisa bangun sekarang. Apa yang sedang terjadi? Haruskah kita membawanya keluar? Sang naga merah bertanya. Lin Xuan tidak berani bertindak gegabuh karena dia merasa pemandangan ini terlalu aneh. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh anak iblis? Apakah dia ingin menyerap kekuatan iblis utara atau menduduki pohon dewa pencapai langit? Dia memandang Black Mountain dan bertanya, Apakah kamu tahu apa yang sedang terjadi? Hei San mengangguk. Dia bisa melihat bahwa anak iblis jahat ingin menempati pohon dewa surgawi ini dan membiarkannya tumbuh di tempat ini. Temanmu tidak buruk. Bahkan aku iri dengan tubuh iblisnya yang tak terhingga. Mata Black Mountain bersinar terang. Dia berkata, Jangan khawatir, nak. Aku akan menyelamatkan orang ini dan mengangkatnya sebagai muridku. Benarkah? Bagus sekali. Cepat beritahu aku cara menyelamatkannya. Lin Xuan sangat gembira. Black Mountain adalah seorang sage agung. Jika dia menjadikan Black Mountain sebagai tuannya, masa depannya tidak akan terbatas. Lin Xuan juga tahu bahwa tubuh asli Black Mountain juga merupakan 3Demon. Dia disebut Old Demon Black Mountain dan sangat menakutkan. Dia telah mengetahui hal ini ketika mereka berbicara sebelumnya. Setan utara memiliki tubuh setan ribuan dan juga memiliki pohon dewa yang mencapai langit. Mungkin karena tubuh Northrendemon lah, Black Mountain menghargai bakat. Black Mountain berkata, Ada 49 formasi di sini yang tidak dapat disentuh dengan mudah. Kita harus menghancurkannya secara berurutan. Jika tidak, nyawa murid kecilku akan berada dalam bahaya. Mata Black Mountain berkedip. Selanjutnya, dia, Crimson Dragon, dan Lin Xuan bekerja sama untuk menghancurkan formasi. Selama waktu ini, mereka diteleportasi keluar dua kali karena orang-orang Istana Iblis datang. Tampaknya Istana Iblis juga curiga pada mereka. Untungnya, Black Mountain telah menyiapkan formasi spasial terlebih dahulu dan berteleportasi kembali dalam sekejap. Oleh karena itu, tidak ada kekurangan. Ketika orang-orang Istana Iblis melihat bahwa mereka tidak mempunyai kecurigaan apapun, mereka mundur. Setelah orang-orang Istana Iblis pergi, Lin Xuan dan yang lainnya kembali ke cermin dan melanjutkan memecahkan formasi susunan. Akhirnya, seluruh formasi hancur. Lalu dia menggali setan utara keluar dari tanah. Luka-lukanya sangat serius, dan tubuhnya dipenuhi aura Iblis. Dia mungkin baru akan pulih setelah aura itu hilang. Black Mountain berkata sambil mengerutkan kening. Lin Xuan berkata, Jangan khawatir. Aku bisa menyingkirkan air mata Iblis. Dia memiliki roh pedang naga agung, jadi dia pasti bisa menghancurkan aura ini. Baiklah, kalau begitu singkirkan aura Iblis itu, serahkan sisanya padaku. Aku akan bisa memulihkannya. Setelah itu, Lin Xuan mulai menggunakan jiwa pedang naga besar untuk membantu mengeluarkan energi Iblis dari tubuh Iblis Utara. Proses ini memakan waktu yang lama, sekitar 10 hari. Setelah 10 hari, aura hitam di tubuh Iblis Utara benar-benar menghilang. Black Mountain mengambil tindakan. Lima hari kemudian, Iblis Utara akhirnya terbangun. Dia sangat lemah. Saudara Lin, itu kamu. Kruzilong, kamu di sini juga. Iblis Utara terkejut. Apakah aku sedang bermimpi? Dia sudah putus asa selama beberapa hari terakhir. Tidak, kami di sini. Lin Xuan berkata, kamu masih sangat lemah sekarang. Sebaiknya kamu pulih. Kami akan membalas dendam untukmu. Lin Xuan meninggalkan sejumlah besar harta alam dan pil. Dia ingin Iblis Utara pulih secara perlahan. Dia, naga merah, dan gunung hitam mulai mendiskusikan cara membalas dendam. Tentu saja, tujuannya adalah untuk membunuh anak Iblis. Naga pelangi kegelapan menggertakan giginya. Akan lebih baik jika mereka bisa membunuh Istana Iblis. Tidak realistis untuk membunuh Istana Iblis. Kita tidak cukup kuat sekarang, dan Istana Iblis memiliki banyak orang suci kecil. Namun, bukan tidak mungkin untuk membunuh anak Iblis. Pada saat itu, kita dapat mengalihkan kesalahan. Lin Xuan dan dua orang lainnya berdiskusi dengan hati-hati dan mulai membentuk formasi. Ini termasuk semua jenis formasi penyembunyian dan formasi teleportasi. Selama waktu ini, mereka kembali ke cermin kuno dan mencari lagi. Lin Xuan tertawa. Naga merah bahkan berputar mengelilingi cermin. Sialan, dia merampok semuanya. Black Mountain melayang dan berkata, Jangan hancurkan tempat ini. Aku bisa memanfaatkannya dengan baik. Berikan cermin itu pada Iblis Utara. Untuk apa kamu membutuhkan cermin itu? Lin Xuan terkejut. Black Mountain berkata, Anak Iblis dapat menggunakan aura Iblisnya untuk mengubah pohon surgawi menjadi pohon Iblis. Lalu, aku dapat membuat pohon surgawi mengubah tempat ini menjadi tanah Dewa Iblis. Pada saat itu, Iblis Utara dan aku akan berkultivasi di sini. Akan jauh lebih nyaman daripada tinggal di Leontinmu. Baiklah, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Lin Xuan tidak peduli tentang ini. Hal terpenting baginya sekarang adalah membalas dendam. Mereka memiliki banyak sumber daya di tangan mereka. Jadi, mereka hanya butuh waktu. Beberapa hari kemudian, semua formasi yang dibutuhkan akhirnya selesai. Sekarang waktunya untuk menemukan anak Iblis. Lin Xuan dan naga pelangi gelap keluar. Ada apa? Tuan muda ras naga. Ada orang yang berjaga di luar. Sepertinya istana Iblis belum menyerah. Lin Xuan berkata dengan dingin. Ada sesuatu yang ingin kukatakan pada anak Iblis. Pergi dan laporkan. Tuan muda, harap tunggu. Orang-orang istana Iblis pergi untuk melaporkannya. Tidak lama kemudian, anak Iblis datang. Wajahnya masih agak jelek. Namun, ketika dia melihat Lin Xuan, dia tersenyum. Aku ingin tahu apa yang kalian berdua cari dariku. Lin Xuan berkata, kami di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Ucapkan selamat tinggal. Apa yang terjadi? Anak Iblis itu tercengang. Mungkinkah kalian berdua tidak ingin lagi menemukan mayat ras naga? Kita akan segera mendapat petunjuk. Tidak perlu. Kami sudah menemukan petunjuknya, kata Lin Xuan dengan bangga. Dia melirik ke arah anak Iblis, dan cahaya dingin muncul di matanya. Meskipun ini wilayahmu, kamu bukan satu-satunya yang bisa mengetahui informasi. Ras naga ku masih punya beberapa metode. Apa? Menemukannya. Anak Iblis terkejut. Saya bertanya-tanya, dari mana anda mendapatkan informasi itu? Kalian berdua tidak mungkin tertipu, kan? Kami menemukan bahwa klan hujan dan ras naga tampaknya saling kenal. Jadi, kami akan menyelidikinya. Selamat tinggal. Lin Xuan tidak memberi kesempatan pada anak Iblis untuk berpikir. Wajah anak Iblis berubah. Jika rahasianya terbongkar, kemarahan ras naga akan menimpannya. Oleh karena itu, dia berkata, Bagaimanapun juga, ini wilayahku. Jika kalian berdua mengalami kecelakaan di sini, aku khawatir akan sulit bagiku untuk menjelaskannya. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengikuti kalian berdua. Tunggu aku, aku sedang terburu-buru. Kau akan bertemu dengan klan hujan, tapi kau masih sangat berhati-hati. Ini benar-benar tidak terduga. Ada sedikit nada meremehkan dalam kata-katanya. Wajah anak Iblis berubah. Karena kalian berdua sedang terburu-buru, ayo kita pergi. Tuan muda, pelayan tua ini akan mengikuti anda. Dari kejauhan tampak seorang lelaki tua bergegas mendekat dan dalam sekejap tiba di samping anak Iblis. Lin Xuan terkejut. Itu adalah seorang sein kecil. Naga merah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Lin Xuan. Dia hanya seorang sein kecil. Jika dia bersikeras mengatakan sesuatu, itu akan menimbulkan kecurigaan pihak lain. Anak Iblis menganggup dan menatap Lin Xuan. Ayo pergi. Mereka berempat terbang ke langit dan meninggalkan istana. Terbang menuju kota Iblis. Terbang menuju kota Iblis. Terima kasih.